assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di dapur desi di video kali ini aku akan membuat donat kampung untuk teman-teman yang mau tahu resepnya tonton terus videonya sampai selesai 250 gram tepung terigu protein tinggi 2 sendok makan susu bubuk 50 gram margarin setengah sendok teh garam 5 sendok makan gula pasir 1 sendok makan ragi instan 150 ml air hangat untuk topping disini ada glaze coklat secukupnya saja dan meses warna-warni secukupnya saja siapkan air hangat lalu kita masukkan gula pasir aduk sampai gulanya larut kalau gula sudah larut masukkan ragi instan aduk kembali sampai semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata sekarang kita diamkan selama 7 menit biarkan sampai raginya mengembang Oke teman-teman ini dia raginya sudah mengembang sekarang kita sisihkan terlebih dahulu siapkan baskom masukkan tepung terigu lalu susu bubuk garam lalu aduk sampai semuanya tercampur rata kalau semuanya sudah tercampur rata masukkan bahan biang kita masukkan semuanya lalu aduk kembali sampai semuanya tercampur rata nah teman-teman ini dia semuanya sudah tercampur rata sekarang kita masukkan margarin saya akan uleni menggunakan tangan uleni terus adonan sampai kalis oke teman-teman semuanya ini dia adonannya sudah kalis sekarang kita bulatkan adonan lalu simpan di baskom sambil kita tutupi dengan menggunakan serbet lalu kita diamkan selama 40 menit biarkan sampai adonannya mengembang oke teman-teman ini dia sudah saya simpan selama 40 menit sekarang kita buka serbetnya dan ini dia sudah mengembang sekarang kita keluarkan adonan donat dari baskom lalu kita simpan di talenan sekarang mau saya potong-potong menjadi beberapa bagian oke teman-teman semuanya ini dia sudah selesai saya potong-potong sekarang tinggal kita bulat-bulatkan adonan lalu kita simpan di loyang ini dia loyangnya saya sudah siapkan loyangnya saya tabur dengan menggunakan tepung terigu lalu kita simpan teman-teman bulat-bulatkan semua adonan sampai selesai oke teman-teman semuanya ini dia sudah selesai saya bulat-bulatkan dan disimpan di loyang dan ini disimpan di nampang sekarang kita istirahatkan kembali selama 20 menit kita tutupi dengan menggunakan serbet istirahatkan selama 20 menit ya nah teman-teman ini dia sudah selesai saya diamkan selama 20 menit sekarang kita buka serbetnya lalu sekarang saya akan tekan-tekan menggunakan tiga jari contohnya seperti ini pelan-pelan aja nah seperti ini ya pelan-pelan ya teman-teman nah teman-teman ini dia semuanya sudah selesai saya tekan-tekan dengan menggunakan tiga jari sekarang saatnya kita lubangi tengahnya saya disini ada split dan disini juga ada tepung terigu sebelumnya kita gunakan tepung terigu untuk supaya tidak menempel oke sekarang tinggal kita bolongin nah seperti ini nah ini dia sekarang kita cabut ya yang bulatnya ini kita simpan aja disini supaya rata sekarang kita olesi lagi dengan menggunakan tepung terigu lalu kita bolongin lagi ayo selamat menikmati nah teman-teman semuanya ini sudah selesai saya bolongin tengahnya sekarang kita istirahatkan kembali selama 10 menit kita tutupi menggunakan serbet oke teman-teman ini dia sudah selesai saya diamkan selama 10 menit sekarang saatnya tinggal kita goreng nah teman-teman langkah selanjutnya sekarang kita masukkan donat kita goreng ya sampai warnanya kuning keemasan disini saya gunakan apinya kecil nah teman-teman sekarang kita balikin donatnya lihat warnanya sudah kuning keemasan dan sekarang kita goreng lagi sampai warnanya kuning keemasan nah teman-teman ini dia bawahnya pun sudah warnanya kuning keemasan sekarang kita angkat dan simpan di saringan lalu sekarang kita goreng lagi donatnya untuk teman-teman goreng semua donatnya sampai selesai oke teman-teman ini dia donatnya sudah selesai saya goreng dan sekarang tinggal kita kasih topping ambil donat lalu kita celupkan ke glass coklat seperti ini lalu kita olesi lagi dengan menggunakan meses nah ini dia lalu kita simpan di piring ambil lagi celupkan di glass coklat kita ratakan atasnya celupkan di meses supaya lebih rata ya sekarang kita simpan lagi di piring untuk teman-teman lakukan langkah seperti ini sampai semuanya selesai oke teman-teman ini dia donat kampung ala dapur desi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa di subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya selanjutnya bye 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 bye